Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini channel pertama aku Kali ini aku akan menceritakan tentang pengalaman aku Alhamdulillah, di awal pernikahan aku Sebulan aku langsung isi, langsung hamil gitu kan ya Terus, ya berjalan gitu, hamil normal lah, mabok Tapi gak parah, gitu Terus aku kerja, aku kerja, harus naik busway Harus, ya berjuang lah gitu Tapi anak gak rewel sama sekali Dan aku tuh, susah naik badannya gitu Berat badan aku tuh 51 ya, pas masih gadisnya Terus, tiba-tiba di saat udah 4 bulan ke atas, udah 5 bulan ke atas Aku lutut, mulai tuh naik kan Naik berat badannya, naik berat badannya Sedikit, sedikit gitu Dan aku tuh seneng gitu, oh berarti aku tuh normal Apa namanya, sehat nih anak aku nih Aku naik berat badan aku gitu Tapi aku tuh gak sadar Di, apa namanya Di, semakin, semakin tinggi Umur kehamilan aku Badan aku kok makin besar gitu Aku tuh merasa, oh normal aja gitu Orang misalnya ini, ini mah wajar untuk semua orang hamil mah Berat badannya mah Ini kan, cepet gemuk gitu Tapi lama-kelamaan tuh di usia 7 bulan ke atas Aku tuh bengkak semua, seluruh badan Dimulai tuh dari kaki, kata aku, oh emang kayak gini kali ya ibu hamil Aku juga ngeliat nih, kalo ibu hamil yang lain tuh kadang Ada kan yang kakinya bengkak gitu Jadi aku tuh, wajar mungkin kan Ya wajar kalo misalnya bengkak kakinya Terus selama-lama tuh, ke tangan Ke, 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 ke muka Sampai tuh banyak yang negor Ih, kamu, eh Bella kok kamu gemukan ya gitu Nah aku ngerasa Ah wajar ah ya Ya orang udah mau lahiran Masa aku gak gemukan gitu Yaudah tuh Pas usia kehamilan aku 36, 35 minggu Aku tuh Gak tau tuh aku pelang kerja naik busway Di busway tiba-tiba Gusyaku tuh berdarah Padahal tuh aku gak ngerasain sakit apapun Aku gak ngerasa sakit gigi Aku gak ngerasa apa-apa gitu Terus Aku juga gak mikir aneh-aneh Aku sehat-sehat aja kok Anak aku juga gak ada keluhan apa-apa gitu Dan kalo misalnya aku WSG Di setiap Aku tuh WSG 3 bulan sekali ya Maksudnya 2 bulan sekali gitu lah Gak sering-sering banget Dan alhamdulillah normal Meskipun emang bayinya gak gede-gede banget Tapi alhamdulillah normal gitu Nah itu tuh kan aku udah keluar darah terus ya Pas nyampe rumah Aku tuh Istirahat gitu Istirahat kan Maghrib aku tuh Pulang nyampe rumah Istirahat Terus abis istirahat aku mandi Aku makan Terus aku ngaji Ke masjid Ya kan Sampai jam setengah 10 Abis itu Gak berapa lama lah Aku tidur tuh Jam 12 aku tidur Tidur jam 12 Kok darahnya ngalir terus Derus gitu kan Derus Sampai gumpal-gumpal gitu Darahnya tuh Ngalir deres gitu Aku tuh gak tau Ini kenapa gitu Aku kira Ah ini mah Biasa kali Bengkak kali ya Busi aku gitu Yaudah Terus abis itu aku kumur-kumur air daram Kumur-kumur air daram Terus berhenti tuh darahnya kan Darah di gigi aku Nah berhenti Terus aku tuh baru bisa tidur Sejam Sampai jam 1 Terus aku tidur gitu Bisa gitu Terus pas aku tidur Kok ini ada asin-asin Ternyata darahku tuh terus ngalir Sampai bulet-bulet gitu Aku tuh gak ngerti Itu kenapa Sampai seplastik itu Aku tisuin Darahku tuh Sampai seplastik gitu Kamu gak tau kan Aku sampe ke mamaku Aku mau tidur Besok kerja Dan sebenernya Aku tuh ngambil Ngambil waktunya itu Cuti Sebulan sebelum HPL Jadi tuh seharusnya tuh Aku tuh besok Udah mau cuti sebenernya Besoknya itu Tapi aku Udah pendarahan busi Nah Terus Aku tuh bilang ke mamaku Aku kenapa ini Gitu kan Aku gak mau kayak gini Aku mau tidur Aku capek Aku mau tidur Mau istirahat Besok kerja soalnya Terus mamaku juga bingung kan Harus gimana Pakai garam gak berhenti Pakai minyak kelapa Juga gak berhenti kan Terus akhirnya mamaku tuh nyuruh Apa? Minyak tawon Ditaruh di kapas Ditaruh di kapas kan Aku taruh di gigi aku Gitu kan Namanya ibu hamil Enek kan Gampang enek gitu Terus Pas aku taruh di gigi aku tuh Aku mual gitu Terus mual Terus mual Aku gak tahan lah Mualnya itu Biasanya tuh aku biasa aja gitu Mau ditaruh minyak tawon Apa di Di mulut aku Dan setelah itu Aku tuh langsung pusing Langsung pusing banget Sampai aku tuh gak kuat Pusingnya itu aku Pertama kali aku ngerasain pusing Dan aku gak kuat gitu Sampai mama, mama dan suami aku tuh Sampai bangun gitu Sampai bangun gitu Gak tau harus apa Mama kepala aku sakit Kepala aku sakit Aku udah gak ngerti harus kayak gimana Terus mamaku tuh juga nyuruh kan Ayo ke klinik aja Ayo ke klinik aja Enggak mah aku Mualnya ke rumah sakit Ketau gitu Enggak mah aku ke rumah sakit Yang terdekat aja Ketau Yaudah ayo bawa ke rumah sakit Bawalah aku dibawa ke rumah sakit tuh Aku tuh tenang-tenang aja Aku gak ngerasa apa Gitu Gak ngerasa apa-apa Dan Aku udah masuk rumah sakit itu Aku jalan ke rumah sakit jam buah ya Terus diproses-proses gitu Aku disuruh istirahat gitu Aku tuh pusing banget Aku gak Aku pusing banget Gak kuat lah Pokoknya pusing aku tuh sakit banget Kayak Kepala aku tuh kayak Yang di belakang doang sih Pusingnya Kayak dicekram gitu Pokoknya sakit gitu Sakit bukan pusing Tapi kepala belakang aja Terus Ya udah tuh Terus aku disuruh cek urin Sama Pengambilan darah Ya kan Pas udah nyampe rumah sakit itu Dan ternyata Aku itu Kena preklansia Aku juga baru denger itu preklansia Terus aku gak tau tuh detailnya kayak gimana Nah Aku kaget dong Gitu Kok bisa kena preklansia Tapi tuh aku gak mikir apa-apa Soalnya Preeklansia separah apa sih Aku kenapa sih Pernyakit preklansia gitu Iya aku gak ngerti apa-apa Saat itu kan Terus Pas aku tau gitu Ternyata preklansia itu Itu ya Tekanan darah tinggi Pas ada urinnya gitu Aku pun sebelumnya itu gak pernah darah tinggi Aku tuh baru darah tinggi itu Pas Usia 8 bulan Pas menjak 32 minggu itu Aku Darahnya 130 minggu awalnya Terus Selang seminggu Aku jadi 140 Aku Masih Gak ngerti juga Namanya pengamil pertama kan Pengalaman pertama Aku gak ngerti Gitu Paling sama Kalo ketemu dokter juga Aku disuruhnya Kurangin darah Kayak gitu aja Gitu Terus Yaudah Gitu Kalo misalnya Kalian gak Kalo misalnya Kalian Gak tau Apa itu Pernyakit preklansia Pernyakit preklansia itu Ya tekanan darah tinggi Dan di urin kalian itu Ada Positif Urinnya Dan aku tuh Sampai plus 3 Dan yang aku heranin itu Di rumah sakit itu Aku gak Gak di Gak di Gak diituin Apa namanya Gak Biasa aja Gitu Palingin aku cuman Dikasih Saya Apa Penguat paru Buat bayi ya Katanya ya Terus Ama yang Kayak apa ya Gatel-gatel gitu Alat kelamin gitu Disuntik Terus Ter efeknya itu Alat kelamin kita tuh Gatel Gatel gitu Terus Ya udah Kayak gitu aja Dan setelah itu Aku cuman dirawat Selama 3 hari Dan aku dikasih Penurun darah tinggi Udah sama diperiksa Apa namanya Kandungan aku gitu Detak jantung bayi aku gitu Dan itu sehat-sehat aja Gitu Aku gak ditindak lanjuti Apa-apa Gitu Dan itu aku pulang Dan aku gak mikir Macem-macem Setelah itu Alhamdulillah Kata aku Aku udah pulang Gitu Terus Pas besoknya Aku udah pulang Besoknya tuh Mama aku Masak Udang Udang Ya diasinin gitu lah Udang digoreng gitu Nah tiba-tiba Badan aku tuh Yang tadinya Bengkak kaki Tangan Sama muka gitu Tapi gak ada Kebasnya gitu Nah ini tuh ada kebasnya Kayak Dipencet gini tuh Pokoknya pegel lah Tangan itu Semuanya pegel Tangan Kaki pegel juga Semuanya Terus sekarang tuh Sampai perut Perut itu Bengkak juga Perut aku Yang tadinya Perut lemes gitu ya Kan Dipegang tuh Wajar ini tuh Sampai Perut aku tuh Bengkak Apa namanya Ampe ngelotek-ngelotek Gitu lah Kulit aku tuh Ampe licin banget Kulit perut aku tuh Ampe licin banget Nah aku tuh gak tau Mama ini aku Kenapa Gitu Teman aku Ya ini udah mau lahiran Makanya perut kamu tuh Makin gede Gitu Tapi kok Kayaknya aneh Aku tuh dari hamil pertama Sampai hamil Dari bulan pertama Sampai Sampai bulan ketujuh ini Kelapan bulan ini Aku gak pernah Badan apa Perut aku tuh Keras begini Keras Dipencet itu Gak bisa Sampai ke pinggang-pinggang Aku tuh keras semua Badan aku Gak ngerti tuh Pulang dari rumah sakit itu Terus Yaudah lah Aku Apa namanya Dihimin aja gitu Aku tetep makan buah Aku tetep makan makanan yang sehat Kayak gitu Apa Setelah itu Kok virasat aku Kok gak enak Gitu Virasat aku tuh Gak enak Terus gitu kan Nah kata dok Rumah sakit sebelumnya Aku tuh disuruh Kontrol lagi Aku tuh disuruh Kontrol lagi kan Seminggu kemudian Gitu Tapi aku masih disuruh Melanjutkan Kehamilan aku Dan aku gak ngerti Ya mungkin masih sehat kali Bayi aku tuh Gak kenapa-napa Aku juga gak kenapa-napa Aku gak tau Kalo penyakit ini tuh Seganas ini Aku tuh gak tau Terus Pas aku Pas udah pulang itu kan Selang tiga hari Tuh aku kayak virasat aku Kok bayi aku tuh Berkurang Gerakannya Ini kenapa Gitu Terus aku baca-baca Penyebab suntik Paru-paru itu Penguat paru-paru Bayi itu Ternyata Emang Titak jantung bayi itu Rada berkurang Rada lambat Gitu Jadi aku mikirnya Oh ini pengaruh obat Suntikan itu Jadi aku gak mikir Macem-macem Setelah Itu Kok makin ini Aku tuh makin gak enak Gitu Kok ini Gimana sih Aku setiap Ngomong Ke suami aku Ke mamaku Ini ada gak sih Detak jantungnya Ketahu gitu Coba deh Liat deh Apa namanya Aku Dia geraknya pelan Gitu Gak kayak biasanya Gitu Kalo misalnya Laper kan Aku tuh Anaknya laki-laki ya Kalo lapar tuh Biasanya kan Dondong-dondongnya tuh Kenceng banget Nah ini tuh Enggak Gitu Terus Apa namanya Aku memutuskan Besoknya tuh KWSG Tapi kan aku kan Emang biasa kontrol Puskesmas juga Jadi Biar dapet Rujukan nantinya Ke rumah sakit Gitu Jadi kan harus melalui Puskes pertama Jadi pas aku Di puskesmas itu Dicek tuh Sama bidanya Emang suara aku Suara bayi aku tuh Udah gak kedengeran Gitu Tapi masih ada Kecil banget Aku tuh dicari-cari Sampai dicari-cari Gimana gitu Tapi masih kedengeran Kecil gitu Nah Terus kata bidang rumah sakit Eh puskesmas Aku disuruh ke rumah sakit aja Ke rumah sakit Pasarbo kan Terus pas di rumah sakit Pasarbo Aku tuh masih positif Itu aku siang-siang kan ya Habis selat jumat Aku ke rumah sakit Pasarbo Nah terus Pas dicek Ternyata Katanya Apa namanya Bayi aku tuh Masih ada Tapi emang jantungnya pelan Kata itu disana kan Dan tapi aku disuruh Nunggu dokter Spesialisnya Spesialis kandungan Itu adanya jam 5 Aku nunggu dari jam 2 Sampai jam 5 sore Aku nunggu Sama suami aku Sama orang tuaku Dan ada tante aku Pokoknya aku gak Gak ngerti lah mereka Kenapa Tiba-tiba nemenin aku Gitu biasanya Aku tuh gak ada mikir Macem-macem Sama sekali Aku gak mikir Macem-macem Aku cuman Apa ngelus-ngelus Kerut aku aja Gitu Terus Pas aku masuk Ke ruangannya Aku udah dipanggil dokter Kan dokternya Dokter Adrian Gitu Baik Dokternya itu Apa namanya Ya baik lah Gitu aku liat ya Terus Aku dikasih tau Di buku Kehamilan aku Tuhan ada catatannya ya Loh kok ini Kamu udah pernah dirawat Dan kamu Menghidap Penyakit preklamsia Kamu Kehamilannya Gak ditindak lanjuti Gitu Ya aku langsung Doang dong Sama suami aku Ya saya gak tau dok Saya kira Kehamilan saya Aman-aman aja Dan dokter yang Di rumah sakit sebelumnya pun Aku gak Mikir macem-macem Gitu Dan dia gak ngomong apa-apa Cuman disuruh Menjaga pola makan Dan konsul lagi Ke rumah sakit itu Seminggu kemudian Tapi sebelum Seminggu kemudian Aku tuh udah memutuskan Untuk ke rumah sakit Di Pasar Boy ini Aku pindah rumah sakit Yang Lebih bagus lah Ya udah Sini Saya cek dulu Kata dokternya gitu Pas dicek Dia gerak-gerakin tuh Alatnya Bu Bu Ini kok Ini kok Saya dari tadi Ngeliatin Anak ibu Jantungnya kok Gak berdetak ya Gitu Ini saya kira-kira Udah 10 menit ya Bu ya Gitu Aku langsung Mengong dong Suami aku pun Juga ada Disamping aku Langsung mengong Gimana dok Ketau gitu Terus Iya Ini Apa namanya Anak ibu Udah gak ada Dari situ Kan aku kaget ya Kok bisa gak ada Gitu Aku gak tau apa-apa Gitu Kok bisa gak ada Aku Gak tau Harus Gimana gitu Aku nangis Histeris Nangis Kenceng-kencengnya tuh Aku nangis Histeris kan Aku gak kuat Kenapa Aku tuh ngasih cobaan Ke aku tuh kayak gini Gitu Aku gak nyangka Anak pertama aku tuh Gak ada Gitu Aku cuman melihat suami aku Suami aku cuman bisa diem Gitu kan Dia cuman bisa berkaca-kaca Gitu Kalo aku udah merontoh-merontoh Aku tuh histeris Gitu ya Karena ini Anak pertama aku Gitu Anak laki-laki yang aku pengen Anak pertama aku Anak laki-laki Tapi gak ada Gitu Terus Suami aku tuh Mencoba Mencoba Ini ya Apa namanya Menenangin aku Gitu Terus orang tua aku dipanggil Aku dipanggil Menenangin aku Mencoba menenangin aku Gitu Sampai Suami aku tuh Ngobrol sama dokternya Kata dokternya Gak apa-apa pak Gitu Sabar ya pak ya Gitu Tapi ini Saya Merekomendisikan Ibu ini bisa Lahiran normal Gitu Kita bantu dengan Induksi Gitu Suntik induksi Gimana Bapak mau gak Kalo misalnya Ibunya disesar Nanti takutnya Lama kalo pengen Punya anak lagi Gitu Dan Tahu aku Kalo misalnya Aku punya darah tinggi Dan reklansia gini Biasanya kan harus disesar ya Tapi nih Dokternya tuh Meyakinkan aku Untuk bisa lahiran normal Gitu Meyakinkan suami aku tuh Untuk bisa lahiran normal Gitu Terus akhirnya Suami aku tuh Kedateng ke aku Ayo Kamu bisa ya Lahiran normal Gitu Kamu bisa ya Lahiran normal Biar cepet Punya anak lagi Gitu Besok kita punya anak lagi Gak apa-apa Kita kehilangan Anak-anak yang sekarang Kata suami aku Gitu Terus Yaudah Aku nurut kan ya Aku tanda tanganin Ditanda tanganin lah Itu surat ya kan Semua keluarga aku Dateng ke rumah sakit Memang hatin aku Tapi Kerasa aku Aku masih punya anak Gitu Di dalam perut aku tuh Enggak Ini tuh Anak aku gak mati Anak aku gak mati Aku masih hidup Ini anak aku masih gerak-gerak Gitu Mungkin karena Ngambang kali Ada di perut aku Gitu Jadi aku merasa Dia masih Gerak-gerak Gitu Masih Apa Masih Rasa Hidup gitu Itu anak Ya dimulailah Itu aku masuk ruang bersalin Jam 8 malam Masuk ruang bersalin Terus Aku dikasih Apa namanya Balon gitu lah Buat Memancing Pembukaan 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 Selamat menikmati